Bersama seluruh Dewan Walian Bersama seluruh Dewan Walian Jangan ada kumpulan massa Tetap satu komando Bersama dengan Dewan Pimpinan Tonaas Brigade Manguni Indonesia BMI tetap memiliki komitmen menjaga keutuhan bangsa Dalam semangat persatuan NKRI Ingat, dalam waktu dekat umat Kristen Akan merayakan Natal Yesus Kristus Sekali lagi, ciptakan kedamaian Dan jaga kerukunan antar umat beragama Terima kasih Tuhan memberkati kita Terus terang Saya sangat-sangat menyesalkan hal ini teman-teman Bagaimana mungkin Masa pro-Palestina Pendrok dengan pro-Israel yang ada di Bitung Sulawesi Utara Ini sungguh-sungguh sangat memalukan Ya Mereka Laskar Manguni Menyebut Laskar Kristus Ya Allah Sungguh-sungguh sangat memalukan Apakah kita semua gak paham konstitusi Bangsa Indonesia membela Palestina Ya Apakah kita gak paham konstitusi Bahkan ada Rumor Dugaan ada yang meninggal dunia Di kasus ini teman-teman Ya Kenapa Kenapa seperti ini Ini sungguh-sungguh sangat memalukan sekali Bangsa sendiri kita berantem Yayat Santi Belumnya saya itu orang yang kurang respect dengan perjuangan Palestine Namun ketika saya melihat Jokowi Jokowi ini adalah orang yang moderat Orang yang anti-radikal Siapa yang membuarkan HTI Siapa yang membuarkan FVI Dialah Jokowi Namun akhir-akhir ini Jokowi begitu perontal Begitu mati-matian bela Palestine Atas nama Indonesia Jadi dari sini saya mulai mencari fakta dan data Siapa itu Israel Siapa itu Palestine Dan dari setelah data fakta yang saya dapatkan Puji Tuhan Sekarang hati saya untuk Palestine Jadi untuk saudara-saudara Yang se-Indonesia Satu negara Indonesia Jika kalian masih pro-Israel Coba cari fakta dan data yang sesungguhnya Bukan dengan emisional dan sentimen agama Saya yakin kalian pun akan sama seperti saya Habar yang sedang ramai di platform X Di Bitung Manado Seorang warga yang sedang melakukan aksi damai bela Palestina Dikroyok oleh sekelompok ormas berpakaian adat yang membawa bendera Sirail Belum ada kejelasan tentang kasus ini Bagaimana awal mula kejadiannya Kok bisa terjadi pengeroyokan itu Bahkan ada info mengabarkan Bahwa korban sampai meninggal dunia Jika benar dia dikroyok karena membela Palestina Jika benar dia dikroyok karena muslim minoritas disana Dan jika benar dia dikroyok sampai meninggal dunia Maka memang benar anggapan orang Damai hanya bisa terwujud ketika Islam menjadi mayoritas Sebutkan saja Daerah di Indonesia mana yang mayoritas muslim Lalu yang non muslim diganggu bahkan sampai dihabisi oleh warga muslimnya Gak ada Muslim itu menjunjung tinggi wasiat nabinya Siapa yang mengganggu seorang zimmi Non muslim yang berdamai Maka akulah lawannya Kata nabi Tak pernah ada sejarah dunia yang mencatat kekejaman Islam Dalam perjalanannya mengarungi tiap era Bahkan agama-agama yang katanya menjunjung tinggi nilai kasih Lihatlah Siapa yang memulai perang dunia pertama? Bukan muslim Siapa yang memulai perang dunia dua? Bukan muslim Siapa yang melakukan kekejaman inkuisisi di Spanyol? Bukan muslim Siapa yang membantai 6 juta Yahudi di Eropa? Bukan muslim Siapa yang membantai ribuan etnis Rohingya dan Uyghur? Bukan muslim Siapa yang melakukan pembunuhan masal 100 juta suku Indian di Amerika? Bukan muslim Siapa yang melakukan genosida terhadap suku Aburijin di Australia? Bukan muslim Siapa yang mengutus pasukan salib untuk melakukan kekejaman di luar batas kemanusiaan? Juga bukan muslim Siapa yang membantai 100 ribu sipil di Irak? Bukan muslim Siapa yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki? Bukan muslim Siapa yang menjajah Indonesia selama 350 tahun dengan berbagai kekejamannya sekaligus membawa misi penyebaran agamanya? Bukan muslim Bahkan negara Islam terbesar di dunia ini, Indonesia Tak ada darah tertumpah saat penyebaran Islam Dan siapa ormas di Manado ini yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang warga yang membela Filistin sampai meninggal? Mereka juga bukan muslim Masih kurang bukti di tengah lautan fakta Bukan saya mau memojokkan agama-agama lain yang sama sekali tidak saya sebut namanya sebagai tanda hormat dan toleransi saya Tapi saya ingin mematarkan fakta Biar kalian non muslim yang suka menyalahkan Islam dan Filistin harusnya sadar Masalahnya bukan pada kubu Islam dan Filistinnya Tapi pada Islamophobia yang kalian miliki Terjadi kerusuhan di tribun Sulawesi Utara Saudara-saudara, segerombolan penonton bersenjata tajam berangsek turun ke lapangan Informasi yang didapatkan dari pedagang kaki asongan Mereka tidak terima dengan solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Palestina Fenomena diluar nalar dan dugaan Saudara-saudara, mereka mengaku minoritas tapi menjadi biang kerusuhan Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Shalom Om Swastiastu, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Salam Kebajikan Shadu, Shadu, Shadu Melalui siaran langsung ini saya ingin menyampaikan keprihatinan saya Ya, keprihatinan sekaligus kesedihan saya melihat rusuhnya Kota Bitung pada sore tadi Yang mempertemukan antara dua belah pihak Baik mereka yang tengah menjalankan aktivitas aksi solidaritas buat Palestina Dan mungkin mereka yang tengah melakukan aksi perdamaian Israel Saya ingin menyatakan di tempat ini sebagai penggagas aliansi merah putih Saya berkoordinasi dengan Panglima Adat Manguni Makasiu Kakanda di Rompas Saya berkoordinasi dengan teman-teman LSM lainnya Dan sebenarnya dari siang tadi sudah ada surat yang diajukan oleh teman-teman Manguni Agar kemudian teman-teman muslimin agar tidak melakukan aktivitas aksi solidaritas Nah yang membuat saya sedikit kecewa sekaligus merasa aneh Kepolisian resort khususnya resort Polres Bitung Pak Kapolres masa tidak bisa mendeteksi akan terjadi kekacauan Masa tidak bisa ditelusuri, masa tidak bisa diprediksi Wah ini pasti chaos Kita menyadari satu hal bahwa tanah Sulawesi Utara itu adalah tanah yang selama ini rukun dan damai Di dalamnya masyarakatnya hidup berganding tangan Mayoritas penduduk disana beragama nasrani Kedua adalah muslim Berpuluh-puluh tahun lamanya para datuk kita Berpuluh-puluh tahun lamanya para orang-orang tua kita hidup dalam kemesraan persaudaraan yang hakiki Saya merasa lucu saja Walaupun kita juga harus mengetahui satu hal Bahwa tidak sedikit sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari umat nasrani memahami Israel sebagai tanah suci, Israel sebagai kota yang dijanjikan Israel memiliki tuah dan sejarah yang memang memiliki beberapa interaksi antara Yesus dengan para penduduk disana Sehingga ada semacam penghormatan Ada semacam penghormatan keluarga saudara-saudara kita terhadap Israel Nah kita sebagai muslim, kita tentu berduka Saya atas nama Al-Hikam Cinta Indonesia, kami Al-Hikam itu Bukan hanya di momentum keributan Gaza jilid sekarang Dari dulu kita sudah banyak sekali kita bergerak dan mencoba untuk membantu jalur Gaza Tapi dengan satu prinsip, dengan satu keyakinan bahwa Ini bukan problem keagamaan dan ideologi Ini lebih kepada problem kemanusiaan Jadi problem kemanusiaan Sehingga kenapa dari dulu Al-Hikam itu tidak pakai tema-tema mengutuk keagamaan tertentu Tapi lebih kepada menyayangkan Negara punya aturan main, bahkan dunia punya aturan main Nah Hari ini kita bisa melihat bentrokan itu terjadi Saya dengar kabar Saya dengar kabar ya Bahwa ada dua surat Yang satunya mau melakukan aksi, yang satunya juga aksi yang sama Dengan waktu hari yang sama Ini polisi Gimana sih Pak Kapolres gitu Pak Kapolres hitung tidak gitu Pak Kapolres tahu nggak bahkan bahwa ini akan terjadi Satu bentrokan massa gitu Itu yang saya sesalkan Kalau Kapolres itu daya intelijensinya bekerja Kemampuan menetralisasi keadaannya bekerja Maka satu yang akan dilakukan itu pertama Mungkin dia akan memanggil koordinator lapangan aksi solidaritas Palestina Misalnya Eh nggak usah show force ya Nggak usah bikin kegiatan yang berlebih-lebihan ya Kan gitu Ayo cari balai rum kita zikir aja yuk disitu Ngaji bersama Mungkin itu akan damai Atau Kapolres panggil pihak dari Laskar Adat tertentu Panggil ke arah Kapolres Sampaikan kepada mereka Udah biarkan dulu ya besok giliran kalian Gitu dong di edukasi harusnya gitu Nah saya sampai detik ini juga tidak mengerti Mana berita yang benar Apakah memang satu sama lain sama-sama mengirim surat Surat izinnya disetujui keduanya Saya belum tahu di wilayah itu Yang pasti kejadian hari ini Bagi saya adalah kebocoran dan kegagalan aparat kepolisian Kota Bitung Dalam penanggulangan masalah konflik sosial di tengah masyarakat Kota Bitung Saya menyayangkan itu semua Ada korban dari muslim Ada korban juga dari pihak Nasrani Jujur Jujur Kita capek merawat keragaman Kita capek merawat pluralisme Toleransi Capek sekali Capek sekali Mungkin kalau orang yang kenal saya Kenal siapa abah saya Siapa adik-adik saya Kalau kenal al-hikam Kita itu sampai dibilang liberal Sampai dibilang Wah mereka ini berkoalisi dengan kaum segala macem Kita sampai dianggap tidak Islam-Islam sekali Kita sampai dianggap Wah mereka itu Jauh dari Allah segala macem Segala macem sumpah serapah ditujukan kepada kami Bertahun-tahun lamanya Padahal kami tengah memposisikan diri Sebagai gerbong yang menjaga peradaban Yang menjaga perdamaian Menjaga persaudaraan Karena kami juga belajar agama ini Kami belajar bukan tidak Kita juga tahu ini agama Belum pernah ada satu catatan sejarah Rasul itu memerangi Orang Nasrani itu belum pernah Kita belajar Banyak perjanjian-perjanjian Nabi Banyak sejarah kasih sayang Perkawanan persahabatan Rasul dengan pendeta-pendeta Sedih Capek kita jaga ini kerukunan di Sulawesi Utara Capek sekali Dirusak hanya kalian nih Pesantren-pesantren kilat nih Yang baru tahu kemarin agama sok-sok bicara Palestina Pulang dari Palestina mabuk juga Dugem juga Gitu loh Bingung Jadi boleh gak sembahyang Boleh gak berbuat baik dengan orang Kan gitu Apalagi Boleh minum-minuman keras Boleh mabuk-mabukan sampai pagi Gitu Yang penting bela Palestina Nah itu Islam Terus kami Mungkin gak kelihatan berdiri atas nama Palestina Terus gak Islam gitu Jangan kayak gitu Saya marah juga ke saudara-saudari saya yang muslim Jujur saya selalu katakan ke teman-teman Bahwa saya tidak larang Al-Hikam demonstrasi Untuk aksi solidaritas Palestina Di Balikpapan Di Kaltara Di Jakarta Di Jawa Di Sumatera Di Sulawesi Selatan Kita aksi Gitu loh Tapi khusus di Sulawesi Utara Saya selalu ingatkan Saudara-saudaraku Saudara-saudara kita yang non-muslim itu Mereka punya pemahaman juga terkait Israel Itu tanah yang dijanjikan atas mereka Mereka punya cerita panjang Dibalik Hal-hal yang spiritual Dibalik hal-hal yang fundamental Terhadap ideologi kekristenan Kita menghargai itu Nah cara kalian berjuang Tidak perlu sama di tempat-tempat Dimana kita yang mayoritas Ayo dong saling menghargai Ayo dong gitu loh Demi Tuhan Dan ya Allah Niat baik kalian itu tercatat Di Azawajallah Kalian niat mau membela Saudara-saudara kalian Palestina Gak perlu pakai aksi-aksi segala macem Gitu loh Gak perlu Bahkan yang saya sesalkan Sekali waktu itu Juga menjadi panggung-panggung politik Di kepentingan pemilu Dimanfaatkan oleh Kelompok-kelompok orang tertentu Atas nama partai tertentu Memang gak bawa MBL-MBL partai Tapi ya Kita ini politisi bro Kita juga tahu itu gitu Giliran kita bicara begini Kalian akan bilang Ah kini itu gak Islam Dia itu gak Islami Kan gitu Dia bertamang dengan orang-orang nasrani Dia bertamang dengan orang kafir Macem-macem kalian tuduhkan kepada kita Selalu gitu Selalu mau memposisikan diri benar Padahal kelakuan juga kurang ajar Kita itu disebut kafir Kalau meninggalkan sholat dengan sengaja Jadi bukan hanya orang non-muslim Yang lu mau bilang kafir Kita orang Islam ini Setiap detik berpotensi jadi kafir Stop lah Gak usah lebay-lebayan Pakai bawa bendera Palestine keliling-keliling Bos Al-Hikam Cinta Indonesia itu Saya pastikan menjadi donatur Terbanyak sesulai wisi utara Untuk membantu Palestine Saya pastikan Apa kami pernah cerita Gak pernah Karena kita ini bukan tipikal Yayasan yang mau seremoni-seremoni Supaya dilihat orang Enggak Biasa aja gitu Sekarang sudah ada korban Giliran begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Sebenarnya badan saya ini Masih agak kurang Beat ya Lagi Pilek Kurang enak badan Tapi saya Memaksakan diri Bikin PT ini Karena saya melihat ada Sedikit kelas ya Sedikit riak-riak Yang terjadi di Bitung Tadi malam Saya baca media Kita harus terbuka Tidak boleh bersayap Untuk hal-hal yang begini Jadi masyarakat muslim Yang sedang melakukan pawai Aksi damai mendukung Palestina Dalam tanda kutip Diserang oleh beberapa Oknum Ormas Kita sebut aja Ormas Namanya Ormas Manguni Yang biasanya identik Dengan umat Kristiani Jadi sebagai seorang muslim Tentu saja saya sangat marah Pertama Negara kita Indonesia ini Hanya mengakui Palestina Tidak mengakui Israel Kita hanya punya hubungan Diplomatik dengan Palestina Tidak ada hubungan diplomatik Dengan Israel Kita merdeka juga Didukung oleh Palestina Tidak pernah didukung oleh Israel Jadi kalau ada Oknum Ormas Manguni Yang saya tonton banyak Di video beredar Bahwa bendera Israel Arsenal itu harus ditangkap Karena melanggar Konstitusi kita Mendukung penjajah Sementara Konstitusi kita jelas Melarang Dan menghapus penjajahan Di atas muka bumi ini Jadi Saya berharap ini ditonton Secara utuh Karena jangan dipenggal-penggal Nanti jadinya Semacam provokasi Padahal tujuan saya adalah Untuk mengajak damai Yang abadi Jadi Harapan saya kepada pemerintah Ormas-ormas Yang identik Dan kekerasan Itu semua harus Dibubarkan Sama seperti Ketika pemerintah Bersikeras membubarkan Ormas EPI Yang dianggap Keras ya Dan Sering melakukan kekerasan Sekalipun Sebelum pernah melihat Ormas ini Pakai parang Paling pentungan Begitu Nah ormas banguni ini Biasanya Sudah berkali-kali Ya Melakukan kekerasan Seperti yang terjadi Kemarin di Bitung Jadi sudah sewajarnya Ormas ini Dihapuskan Oleh pemerintah Nah kepada Saudara-saudara Keumat Kristiani Ya Kita Kita harus Patuh kepada Konstitusi kita Ingat Yang jadi korban Di Palestina sana Di Palestina sana Bukan cuma umat Islam Tapi juga Saudara-saudara anda Yang seiman Umat Kristiani Yang dibom Oleh penjajah di sana Bukan cuma masjid Tapi juga gereja Yang korban Yang meninggal dunia ini Di sana itu Semua agama Jadi Saya paham lah Secara keimanan Mungkin ya Anda harus mendukung Israel dalam tanda kutip Sebagian dari anda Tapi itu cukup Jadi Apa namanya Nilai pribadi anda Sama seperti Umat Islam Di Islam juga Ada namanya Ajaran Isabilillah Yang perang Di jalan Allah Nah Kadang-kadang Hal-hal begini ini Bisa disalahpahami Atau mungkin Berbeda Pengertiannya Bagi sebagian orang Sama ketika dulu Misalnya Kita sebut saja Ada dulu gerakan Menirikan negara Islam Atau kehalifahan Di Timur Tengah Banyak orang-orang Indonesia yang pergi Kesana bertempur Oleh pemerintah kita Bersikap keras Walaupun itu Ajaran mereka yang Percayai Di dalam Islam Tapi itu melanggar Undang-undang kita Melanggar aturan kita Semuanya ditangkap Ditahan Bahkan diancam Oleh pemerintah kita Mereka tidak boleh pulang Indonesia Jadi sama saja Sekalipun di dalam Iman Anda Mungkin Israel itu Harus Anda bela Tapi itu Bertentangan Dengan konstitusi kita Ya Anda harus Tahan diri Jangan mengembarkan Bendera penjajah Di negeri ini Negara kita Tidak mengakui Penjajahan Di muka bumi Hormati Jadi ormas-ormas Yang membela Penjajah Atau Israel ini Ya harus Dibubarkan Itu adalah Sikap tegas Sekali lagi saya katakan Saya bersikap tegas Tidak boleh bersayap Yang namanya toleransi Yang namanya menganjurkan Toleransi antara umat beragama Perdamaian Sikapnya harus adil Fair Bukan berarti Karena saya seorang muslim Saya mau menganjurkan perdamaian Saya harus berada Berpihak di Saudara-saudara saya yang men-muslim Tidak Saya harus berpihak Di kebenarannya Berdasarkan konstitusi kita Sekali lagi Konstitusi kita Tidak Membolehkan Penjajahan Di atas bumi ini Israel adalah Negara penjajah Kalau ada yang membela Berarti Anda melanggar Konstitusi kita Makanya negara kita Hanya punya hubungan Diplomatik Dengan negara Palestina Tidak ada punya hubungan Apa-apapun dengan Israel Kalau Anda bersikeras Pejuang Palestina Yang Anda cap sebagai teroris Mereka pernah berkunjung ke Indonesia Dan kita sambut Dengan secara mulia Karena bagi kita Mereka adalah pejuang Kalau Anda Lebih pro kepada pendapat Orang Eropa Yang mencap mereka teroris Secara tidak langsung Anda juga menodai sejarah kita Dengan menganggap Para pejuang kita adalah teroris Coba pikirkan Secara Hati yang lapang Ya Sekarang saya kepada Umat muslim di Indonesia Saudara-saudaraku Muslim di Indonesia Kita adalah Mayoritas negeri ini Sebagai mayoritas tugas kita Adalah Sebagai Kelompok Paling besar Yang harus menjaga perdamaian Tidak boleh Karena kita juga mayoritas Sedikit-sedikit Mau Menjoling orang lain Ya Saya baca di media Berbagai seruan Yang kurang pantas Kepada saudara-saudara kita Di Menurut muslim di Indonesia Tidak boleh Kita adalah masyarakat Agama kita adalah Rahmatan dan alam Kita berikan petunjuknya Dukungan kita kepada Palestina Jangan jadi alasan Untuk membuat Bangsa ini terpecah Kalaupun ada Kelompok-kelompok Non-muslim di sana Yang tidak sepakat Tugas kita adalah Memberikan pencerahan Tugas kita adalah Mengajak bergendengan tangan Dalam kedamaian Islam memang mengajarkan Jihad Pisabilillah Tapi tidak ada Jihad Pisabilillah Dalam kedamaian Tidak ada anjuran Perang dalam perdamaian Sebagai umat mayoritas Tugas kita adalah Melindungi Saudara-saudara kita Sebabang saya minoritas Terlepas Sebagai apapun Katakanlah Yang kita sebut Kalau saya reak-reak Saya agak khawatir Kalau bahasa-bahasa berlebihan Nanti malah menimbulkan Hal yang kurang pantas Kita sebagai umat mayoritas Sekalipun di beberapa Daerah minoritas Dan biasanya di sini Yang akan jadi konflik ini Tetap harus Setia Menjaga NKRI Harus tetap Bersatu Dalam perdamaian Harus tetap Melindungi Saudara-saudara kita Sebangsa dan senegara Tidak bisa kita Mengutuk Penjajah Israel Di Palestina Yang berbuat Keji Dan zolim Kepada bangsa Palestina Tapi hal yang sama Kita lakukan juga di Indonesia Karena kita merasa Lebih kuat Merasa lebih mayoritas Kemudian kita berbetalan yang sama Apa bedanya kita dengan Penjajah itu Jadi tugas kita adalah Kalau ada hal-hal begini Tahan diri Tahan emosi Jangan sampai Kita menjadi Apa namanya Kompor ya Memanas-manasi Hal yang sudah Panas begini Jadi sekali lagi Saudara-saudara laku Umat muslim Khususnya yang di Sulawesi Lebih khusus lagi Yang di daerah Bintang sana Tahan emosi Kalau ada hal begini Laporkan kepada polisi Laporkan kepada pilihan hukum Siapa yang menyerang itu Yang memulai Harus di proses hukum Saya memimba juga Kepada pemerintah Khusususnya para pilihan hukum Hal begini itu Harus cepatnya Provokator-provokator Yang kita lihat di video Yang duluan menyerang Tangkap Apalagi yang sampai Memukuli Tahan Jangan sampai Api yang kecil Dibiarkan membesar Karena kita Sudah Menuju Negara maju Kalau ada Perpecahan Sedikit pun yang terjadi Kita akan kembali lagi 10 tahun 20 tahun ke belakang Kapan bangsa kita Dibisa maju Hanya gara-gara Segelintir ormas-ormas Yang penuh kekerasan Gak jelas Seperti ormas-ormas Jadi sekali lagi Saya sarankan kepada pemerintah Ormas ini harus dibubarkan Kita tidak butuh Ormas-ormas Yang berbuat Apa namanya Kekerasan kepada orang lain Hanya gara-gara Tidak mendapat Jadi sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kadang kita Kadang kita capek Teman-teman Merawat persatuan Dan kesatuan Karena selalu ada Jaya Bukankah konstitusi kita Sudah jelas Dan yang jelas Membira Palestina Dengan kemerdekaan Palestina Ini kalau kita Dilihat oleh Bangsa lain Teman-teman Malu Malu Bangsa muslim terbesar Di dunia Ada bentrok Pro-Palestina Dan pro-Israel Mau ditaruh Mana muka kita Mau ditaruh Mana Saya setuju Seperti HTI FPI Mangunin juga harus Dibas Artinya apa Dikulung aja Itulah sekarang Ya Saya setuju Bapak bangsa kita Sudah merawat Ini Persatuan dan kesatuan Kita Perbedaan kita Merawat itu Seharusnya kita semua Harus berpikir bijak Menyikapi ini semua Harus berpikir bijak Kita bedakan sama-sama Gitu loh Kita bedakan Bela mana Dan bela mana Ini bukan soal agama Teman-teman Kemanusiaan Saya pikir ada satu Kelompok Yang mereka beranggapan Bahwa itu adalah Soal agama Gitu Bahkan sudah dijelaskan Bahwa ini bukan soal agama Tapi kemanusiaan Di Palestina itu Ya Kemanusiaan Dimana-mana Di situ Indonesia Ada aksi-aksi Seperti itu Aksi Bela Palestina Tetapi ketika disana Terjadi Pentrokan lucu Saya tidak akan Melihat Secara umum Teman-teman Ini adalah oknum Oknum Kalau seperti ini Umat Kristiani Nasrani akan dianggap Umat yang tidak intoleran Umat yang intoleran Katanya agama damai Kasih Kan kita tidak mau Seperti itu Ya Orang akan Berstigma negatif Terhadap umat Nasrani Yang ada disana Jangan sampai ini terjadi Dan saya harap Teman-teman Polisi segera turun tangan Polisi juga harus Menyesuaikan Demo A dan B Masa polisi Tidak bisa melihat Harus mereka atur Demonya hari apa Demonya hari apa Itu terkesat bareng Demonya Apakah polisi Tidak punya Data intelijen Gitu Ini hanya sebuah kritikan Buat kepolisian Kalau di daerah-daerah Yang agak-agak rawan-rawan Seperti itu Harus Ya Harus secara teliti Gitu Menurut di media Saya lihat juga Diduka itu Itu Keduanya itu Berbarengan Pro dan kontra Bareng Ya bentrok Oh Indonesia Ini gampang bentrok juga Antara kampung Bisa bentrok Ya Jadi teman-teman Kita rawat sama-sama Ini Persatuan dan kesatuan kita Apakah kita mau semuanya Negara kita kacau balau Begitu Ini kan urusan kemanusia Di luar negeri sana Jauh disana Kenapa disana Di tempat kita itu Berantem sendiri Malu Malu Ya Kita berada polisi segala bertindak Yang melakukan Anarkis Oknum-oknum itu Yang kemarin Banyak Ditersebar video Mohon maaf itu Mempersekusi Mempersekusi Satu orang itu Dihajar itu Tangkap mereka Supaya semuanya Segera meredah Jangan dibiarkan saja Harus segera Dipadamkan api ini Karena Indonesia ini Rawat sekali Dengan percikan-percikan Seperti itu Jadi itu teman-teman Ini Sebenarnya saya malu Miris juga Kenapa ini harus terjadi Semoga Semuanya segera berlalu Teman-teman Ingat Bangsa kita Di bangsa besar Terdiri dari banyak Suku bangsa Agama Kita rawat Sampai-sampai nanti Anak sejuk kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh